Terima kasih. Oke, terima kasih. Semoga terdengar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak-Ibu, Saudara-saudara sekalian, yang dirahmatullahi wabarakatuh, puji syukur kita panjatkan selalu dan selalu dalam ruang-ruang dan waktu kita. disyukur kepada Allah. Semoga apa yang kita selalu ungkapkan adalah bagian dari kesejatian kita sebagai umat yang dijanjikan Allah sebagai umat yang terbaik. Salawat serta salam selalu kita panjatkan kepada Nabiullah, Rasulullah, Muhammad, salallahu alaihi wasalam, yang juga telah membimbing kita semua, guru kita, dan juga membawa obor kesemestaan. Bapak-Ibu, Saudara-saudara, hari ini saya berbahagia karena teman-teman di Lembaga Penerbitan Aktivis Peneleh. Aktivis Peneleh ini kan makin lama makin banyak aktivitasnya sehingga mulai dari literasi perkaderan hingga kebangsaan dan kebudayaan itu seperti air bah yang semoga ini menjadi pesan baik bagi negeri kita ini, bagi alam semesta kita. Karena kita kita ketahui kita sedang berada di titik nadir gitu ya. Titik nadir titik nadir itu titik nadir benturan lingkungan, sosial, seni, budaya, pendidikan, sains, politik, ekonomi, agama, bahkan Pancasila kita berbentur-bentur gitu ya. Itu salah satu yang mengapa saya mencoba untuk mengekspresikan dalam tulisan-tulisan yang mungkin teman-teman Aktivis Peneleh sudah banyak membacanya. kita tahu titik nadir benturan itu lingkungan kita, kita diminta untuk menjaga lingkungan tapi kenyataan lingkungan kita hancur. Pertanian kita pertanian yang harusnya selaras alam tapi pertanian kita penuh dengan dan pupuk kimia dan menghancurkan bukan hanya alam tapi manusia. Kita adalah bagian dari mutasi-mutasi gen hasil makanan-makanan yang kita hidangkan di meja makan. Begitu juga benturan-benturan titik nadir sosial konflik agama, konflik politik, konflik kepentingan, konflik suku dan segala hal itu hadir demikian derasnya di depan kita. Belum lagi seni budaya kita yang juga digempur habis oleh kebudayaan-kebudayaan yang bisa jadi adalah kebudayaan yang tidak bisa kita bayangkan sebelumnya. Pendidikan kita juga terliberalisasikan, sains kita menjadi makin meninggalkan Tuhan, politik kita adalah politik kepentingan, semua penuh pencitraan apalagi menjelang 2024, ekonomi kita adalah ekonomi yang hanya menetes untuk masyarakat meskipun teori ekonomi dibangun sedemikian. agama kita juga agama yang makin toleran dengan segala hal LGBT dan macam-macam. Dan Pancasila kita juga di Indonesia kalau itu adalah bagian dari konsolidasi kekuatan nasional untuk memahamkan bahwa negeri kita adalah negeri yang beragama, berbudaya dan berbangsa juga mulai luluh lantak. Dan semua aspek kemasyarakatan, kemasyarakatan kita apalagi kalau kita nonton Netflix yang merupakan refleksi peradaban dunia. Dan ini adalah kenyataan, kegaduhan yang menjadi kenyataan. Kita bisa lihat setiap detik, bukan lagi gejala tapi kenyataan. Contoh ini nyata. Lebih nyata daripada waktu masa kecil saya dulu. Yang mungkin saya waktu masa kecil tidak bisa memahami dunia yang begitu keos ini. Di tengah keteraturan yang entah itu pencitraan atau tidak. Yang jelas Allah bagi kepercayaan saya, agama saya, Islam. Allah itu menciptakan alam semesta itu di tengah keteraturan. Yang bisa jadi dalam bayangan kita itu ada di dalamnya keteraturan. Tapi bagi saya Allah, saya meyakini bahwa Allah itu melakukannya dalam kepastian dan keseriusan yang nyata. Kalau tidak, dalam teori fisika, dalam teori kosmologi itu begitu kehilangan presisi gravitasi dalam fisika atau gerak alam semesta yang terus mengembangkan kata para ahli kosmologi, alam semesta akan runtuh tak sampai pada hitungan waktu plank. Waktu plank itu kan 10 pangkat minus 43 detik ketika masa permulaan waktu. Begitu alam semesta dimulai. Dan itu akan luruh dengan semesta. Kalau itu tidak serius alam semesta itu didesain. Jadi bagi saya akar nilai dan moral itu menjadi semakin nadir. Hingga kalau saya mau setilkan titik beku minus 4 derajat celcius sekaligus memanas yang melebihi bagikan lelehan gunung berapi itu kan mencapai 1200 derajat. Anda pernah bayangkan titik beku minus 272 derajat di nebula bumerang di mana konstelasi centaurus di angkasa yang atas sana itu atau ketika panas alam semesta sekitar 5,5 miliar derajat celcius ketika terjadi Big Bang itu. Itulah yang saya pahami sebagai dunia yang sedang karut-marut ini. Profanitas itu jadi yang sudah tidak ada Tuhan, tidak ada moral, tidak ada ahlak itu dilandasi, yang melandasi semua hakikat keduniaan kita. Menghancurkan sakralitas kesucian yang dituliskan dalam kitab-kitab suci. Bahkan bila kita milik, tadi sudah dibicarakan Arkun misalnya, ayat-ayat Allah itu kata Arkun hanya suci pada saat berada di kalamnya dan akan menjadi profan begitu mencapai bumi dan merasuk dalam relung-relung kebatinan Rasulullah. Bisa jadi cara berpikir empirik postmodern begini, ini yang membuat gelisahnya Haji Umar Saeed Chokora Minoto, gurunya aktivis peneleng, atau Raden Sosro Kartono, kakaknya Kartini, Sunan Kali Joko, Poro Wali, Poro Kiai, Rohaniwan yang meluncur deras di seluruh ruang dan waktu kita. Jadi memang bisa jadi kegelisahan yang dihadirkan para Nabi dan Rasul mulai dari Adam, Nabi Adam, Nabi Daud, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, dan seterus-penerus ke Nabihan hingga kini. Mereka pasti bisa jadi merasakan kebejatan dan pemberhalaan yang memuncak di masanya. Jadi kalau kita lihat kenapa ada perlawanan Daud melawan Jalud, Ad Ibrahim melawan Mamrud, Musa melawan Fir'aun, Hamam, Korun, dan para cendikiawan ilmuwan di istananya. Muhammad melawan Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang cerdas yang melawan ketika Abu Lahab dan Abu Jahal itu tidak bisa ngatasi kecerdasan ilahiyah. Dihadirkanlah yang namanya Nadir bin Haris, tokoh arkeolog, sejarawan paling puncak di Mekah, dan seterusnya. Nah, saya merasa bahwa saya ini ya debu di alam semesta, yang selalu memanjatkan doa, rapalan-hapalan, dan aktivitas yang dijalankan. Tapi saya mencoba menuliskannya dalam bentuk hikmah. Di ruang kenusantaraan. Tulisan kecil berupa buku seri hikmah konteksual yang mungkin sudah dibaca ini kan. Ya, awalnya sih maunya nulis itu, apa namanya, nulis 114 surat itu kan lama gitu ya. Rasulullah aja menerima Quran itu 23 tahun. Umur saya sudah 53. Kalau tambah 23 tahun artinya 76 tahun baru selesai buku itu. Harusnya. Moga-moga semangat yang diberikan teman-teman di Manila ketika itu rapat yayasan, buah hari bicara. Sudah dituliskan aja yang kecil-kecil dulu, yang al-asar dulu, nanti. Kalau sudah, saya sedang lagi nulis tentang al-kahfi yang 110 surat itu aja. Dasyat gitu ya. Dan ini bagi teman-teman aktivis ini bukan tafsir Quran. Sekali lagi, ini hanya memotret hikmah dan kegelisahan kontekstual, empiris yang saya hadapi setiap hari ini ya. Sebagaimana yang saya ceritakan tadi di atas. Ya, sebagaimana kenyataan Nabi Yunus itu loh di tengah perut ikan paus dunia yang menggelisahkan Nabi Yunus itu kan. Quran surat Yunus ayat 1 itu alif lamroh tilka ayati bil hikmah. Atau Quran surat yasin ayat 1 gitu ya. Walqur'anil hakim yasin walqur'anil hakim gitu ya. Demi Quran yang penuh hikmah. Maka hikmah sebagaimana Al-Quran Al-Baqarah ayat 269 ini yutil hikmata mayyasa gitu ya. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kendaki. Allah menjanjikan itu. Maka barang siapa diberi hikmah sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Semoga saya adalah bagian yang mencoba untuk mencari hikmah-hikmah itu. Sebagaimana janji Quran. Ya, karena hakikatnya kesucian itu ya. Di mana rentangan masa lalu, masa kini, masa depan tidak lagi penting. Masa tanpa masa. Al-Asr itu masa tanpa masa. Tapi di sisi lain kesucian harus menyejarah untuk tugas keumatan atas nama kecintaan kepada Allah. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali Ulil Al-Baqarah. Sebagaimana Al-Baqarah tadi 269. Manusia yang diberi pengetahuan, menuju kesempurnaan. Insan kamil, pontifikal men kalau katanya. Nasr, manusia suci. Dimanapun, kapapun, siapapun. Bacalah di kesucian masa tanpa masa. Atau kita luluh dalam ruang dan waktu. Astagfirullahaladzim. Semoga ini bisa membuat peta yang saya tuliskan itu mungkin begitu. Kegelisahan-kegelisahan dan mencoba menghadirkan kembali kesucian di seluruh ruang dan waktu. Terima kasih. Bila hivi, sabi lil hak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pahamannya, Dr. Agi Mullah Warnan. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari apa yang beliau sampaikan. Selanjutnya, opening speech oleh Ketua Aktifis Peneleh, yaitu Sikif Asyikullah. Kepadanya dibersiwakan. Baik, terima kasih atas waktunya kepada Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selaku juga penulis buku, Dr. Aji Deddy Mullah Warnan. Dan juga tentunya yang kami hormati, Ketua Ayasan Peneleh yang utama, yakni Dr. Ari Kamayanti. Dan juga yang kami hormati seluruh jajaran pengurus pusat aktivis peneleh yang dinahkodai oleh koror kader yang utama, yakni Hendra Jaya, beserta jajarannya. Baik, kemudian di opening speech kali ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Ini terkait bedah buku Hikmah Kontekstual Al-Quran seri 1, yakni tentang tafsir surat Al-Asr tentang masa dan kesucian. Oke, sebelumnya mungkin yang perlu kita ketahui bersama, tadi mungkin Pak Aji sudah mengatakan bahwa ini bukan kitab tafsir, bukan kitab tafsir yang mungkin kita semua ketahui, seperti tafsirnya Ibnu Kasir, tafsirnya Tobari dan sebagainya, tapi Pak Aji sendiri mengatakan bahwa ini adalah Hikmah yang memang sengaja digali lebih dalam untuk dicari mutiara Hikmahnya oleh Pak Aji. Namun perlu ini juga menjadi pengingat bagi saya sendiri dan juga untuk aktivis peneleh khususnya, aktivis peneleh yang hadir ataupun aktivis peneleh di manapun berada, bahwasannya memang dalam diskursus aktivis peneleh, untuk tingkat aktivis peneleh itu memang banyak sudah diskursus terkait isu-isu sosial, terkait konstruksi sosial, maupun kebangsanya dan sebagainya, tapi harapannya dengan adanya forum-forum seperti ini, khususnya yang disampaikan langsung oleh Pak Aji, itu harapannya nanti bisa memacu bagaimana aktivis peneleh juga punya sisi konektivitas dengan Al-Quran tidak hanya sekedar dibaca, tapi lagi-lagi tadi sudah dikata Pak Aji, bagaimana aktivis peneleh itu bisa mencapai Hikmah dari apa yang dia baca, khususnya bisa mencapai Hikmah apa yang terkandung dalam Al-Quran, seperti itu. Karena saya sendiri tergantung, walaupun sebelumnya saya merupakan, saya pernah kuliah, pernah kuliah terkait disiplin keilmuan tafsir, tapi ternyata kata Hikmah sendiri itu baru muncul ketika saya mengikuti jenjang perkaderan di aktivis peneleh. Jadi ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwasannya bagaimana Al-Quran itu bisa tidak hanya sekedar menjadi objek, objek penelitian ataupun objek untuk sekedar membaca, tapi juga menjadi subjek. Jadi di situ terjadi konektivitas baik antara kita dengan Al-Quran. Sehingga nanti muncullah seperti pemikiran-pemikiran Pak Haji. Ini memunculkan pemikiran tentang surat Al-Hasr, tentang masa dan kesucian. Seperti itu. Lalu poin selanjutnya, saya ucapkan terima kasih dan selamat juga kepada lembaga penerbitan aktivis peneleh yang sudah menghadirkan kompak buku-bukunya mini, tapi justru dalam untuk segi kemasan ataupun untuk segi pemakan kan itu lebih simple dan akhirnya dibawa kemana-mana dan bisa dibaca secara langsung. Dan juga harapannya nanti LPAP dan juga khususnya Pak Haji diberi kesehatan selalu, diberi umur panjang untuk kami dari aktivis peneleh juga yang bisa menerbitkan 114 surat tersebut. Dengan 114 surat tersebut, sehingga muncul hikmah-hikmah konstektual Al-Quran. Lalu terkait Pak Haji sendiri, jujur dari kami, saya mewakili dari teman-teman sekalian, dari aktivis peneleh, selalu tergugah dan juga terinspirasi atas segala pemikiran yang dikaryakan oleh Pak Haji. Malah khusus saya sendiri, saya melihat bagaimana fase pemikiran Pak Haji untuk saat ini itu yang mirip dengan bagaimana fase pemikiran Kostokra Minoto yang mana sebelumnya sudah dari Islam Nasionalisme lalu grafiknya ke atas gitu kan sehingga munculkan nama riksa alam kebenaran dan tafsir-tafsir berikutnya. Seperti halnya, kalau Khususus Kro Minoto sendiri mampu menuliskan tafsir program Hasen dan Tandim, ternyata Pak Haji mampu untuk menuliskan hikmah kontektual Al-Quran. Seperti itu. Dan ya, sambung doanya juga Pak Haji, semoga kami bisa menyerap hikmah-hikmah tersebut dan semoga niat kami selalu lurus. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih. Lalu untuk poin-poin terakhir ya ini terkait harapan saya sendiri. Harapan saya, khusus untuk saya maupun untuk aktivis penelih yang hadir maupun dimanapun berada. Harapannya semoga forum-forum seperti ini bagaimana urgensi tafsir ataupun bagaimana, urgensi hikmah itu selalu menyertai segala diskursus. Kalau diskursus-diskursus sebelumnya, misalnya di setep regional ataupun di mana itu biasanya saya tekankan untuk silahkan kalau memang mau bedah buku ataupun mau ada agenda-agenda literasi yang lain, tidak apa-apa. Tapi harapannya dengan adanya forum seperti ini mampu aktivis penelih untuk mengintegrasikan antara bedah buku apapun itu dengan hikmah Al-Quran. Agar apa? Ya agar sebagaimana dicita-citakan dalam Indua DKP itu sendiri bagaimana aktivis penelih mampu mencapai level insan kamil yang mana sisi religisitas dan kebangsaannya itu seimbang. Oke, baik. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan akhir kata dari saya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.